Apakah ada istilah harib dalam Islam dan yang gampang dia jawab? Tidak ada istilah harib dalam Islam. Dalam Islam, harib itu adalah orang Yahudi yang mengaku sebagai abdallah, anak-anak bayani. Itu bukan jawaban ulama, itu bukan jawaban ustaz, itu bukan jawaban insaf, bukan jawaban nawasud. Itu jawaban bubud, jawaban hasud, jawaban kebencian. Sekarang ayat, Ya Allah mencintai orang yang bersuci, Allah mencintai orang yang baik, Allah mencintai orang yang salat, Allah mencintai orang yang menjawab. Maka artinya orang itu orang yang diciptai Kalau kita mau lihat secara harfiah Terus ada lagi satu hadis Ada lagi satu hadis Di riwayat Imam Qabran Negara Rasulullah SAW Itu hadis sebagai syariah Itu sekenapa kok berani mulut rancang dengan orang-orang masyarakat Belajar di mana karena nombor Terima kasih Terima kasih